Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi untuk series yang ketiga. Jadi saya untuk pembukaan saja, karena hari ini pembicara dan audiensnya semuanya berwarga negara Indonesia, jadi kita bahasa Indonesia full saja. Perlu diketahui, saya hanya mengingatkan saja, pertemuan pertama kemarin kita sudah bersama dengan Tom sebagai editor in shift, beliau membahas copyright issues dan sebagainya. Nah, rekamannya sudah ada di kanal Youtube RJI, silakan ditonton bagi yang belum nonton. Terus kemudian untuk yang kedua, dengan Lena Sheh kemarin juga sudah diunggah, silakan Bapak Ibu nanti selesai acara ini kalau ingin menyaksikan paparan beliau mengenai creative comments yang dipakai di DOAJ, silakan. Dan hari ini, ini adalah materi yang cukup berat bagi saya, karena ini baru juga untuk saya sebagai penguat jurnal juga, autor juga. Jadi hari ini saya tidak banyak bicara, hanya menonton saja. Pak Aswat sudah bersama kita belum ya? Karena Pak Aswat seharusnya yang membuka acara hari ini. Pak Aswat sebagai wakil ketua RJI Pusat, sudah hadir belum Pak Arbaim? Belum ya? Kalau belum berarti acara saya mulai saja Bapak Ibu, untuk hari ini saya langsung persembahkan panggung hari ini untuk Pak Ikhwan sebagai ambasadar dari DOAJ untuk Indonesia. Pak Ikhwan Arief ini, saya mungkin bisa bercerita sedikit tentang beliau. Beliau adalah dosen aktif di Universitas Andalas. Betul ya Pak? Bukan negeri Padang ya Pak, tapi Andalas. Karena saya beberapa kali salah menyebutkan. Beliau adalah dosen aktif di Universitas Andalas. Beliau juga adalah ambasador dari DOAJ, juga kemudian editor. Dan bersama beliau sudah ada juga Pak Ratodi, Pak Muhammad Ratodi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau adalah editor dari DOAJ untuk Indonesia. Dan bersama kita juga sudah banyak sekali AE yang sudah bergabung. Mungkin nanti Pak Ikhwan bisa memperkenalkan satu persatu asosiat editor yang hadir hari ini dan akan membedah jurnal. Dan Bapak Ibu saya cerita sekali lagi, eh saya cerita, salah. Saya ungkapkan sekali lagi bahwa hari ini yang akan diunggah di kanal YouTube EJI adalah hanya paparan saja. Jadi hanya pada paparan Pak Ikhwan dan Pak Ratodi saja. Sedangkan sesi bedah jurnal itu hanya untuk yang ada di Zoom hari ini. Jadi yang diunggah hanya materi saja. Begitu enggak Bapak Ibu. Jadi silakan Pak Ikhwan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lidia. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Senang bisa bertemu lagi. Ini sudah sesi yang ketiga dari total rencana lima sesi dari kegiatan kita. Jadi topik malam ini bukan hanya untuk editor jurnal saja. Jadi untuk penulis juga, untuk editor juga, untuk penerbitnya juga. Karena ini yang akan kita bahas ini sebenarnya alat bantu bagi penulis, bagi editor, dan bagi penerbit. Cuma selama ini topik ini boleh dikatakan abu-abu karena tidak terlalu dalam pembahasannya. Dan juga karena selama ini topik ini ketika mendaftar itu lama banget baru bisa dapet respons. Jadi sekarang kita coba bahas bagaimana tentang deposit policy yang ada di dunia open access. Dan tentunya ini yang diinginkan oleh DOAJ. Ini pertanyaan di DOAJ, aplikasi DOAJ. Dan paling sering ini tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab karena enggak ada data. Nah, saya share script-nya. Kemudian sudah bisa dilihat dengan baik. Oke, jadi kita membahas namanya deposit policy dengan fokus ke Sherpa Romeo. Sherpa Romeo ini yang bisa menerima aplikasi dari, ini saya matiin aja kamera saya, dari, sorry, dari internasional gitu. Jadi maksudnya kayak gitu. Kita mulai dengan ini. Jadi di DOAJ saya ambasador juga, editor juga. Nah ini kira-kira kenalan lah apa sih kerjaannya ambasador itu gitu ya. Boleh dikatakan sebenarnya ambasador itu tukang kompor gitu. Tukang komporin tentang open access. Tukang ingetin bahwa ada open access di DOAJ juga secara internasional juga. Kemudian bagian dari kerjaan ambasador itu dia juga sebagai volunteer editor namanya. Jadi ini yang meng-avaluate jurnal-jurnal aplikasi jurnal atau re-application-nya. Karena yang mau naik, mau memperbaiki data jurnalnya, nah ini juga dikerjakan oleh ambasador. Kira-kira kayak ginilah kerjaan di tugas, tanda kutip tugas dari ambasador itu. Nah, untuk topik kita malam ini, itu di formulir DOAJ ada nomor 51. Jadi pertanyaannya adalah, with which deposit policy directory does the journal have a registered deposit policy? Nah, ini ada enam jawaban. Yang pertama itu none. Nah, itu yang paling sering dijawab karena tidak terdaftar di empat yang saya highlight itu. Sherpa Romeo, ini yang boleh dikatakan internasional. Tetapi selama ini untuk mendaftar Sherpa Romeo itu lama sekali dapat jawabannya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu daftar Sherpa Romeo tidak dijawab, tidak heran banget. Sehingga akibatnya di 51 itu jadi jawabannya none. Kemudian ada Dulcenia. Nah, Dulcenia ini mengingatkan saya nih sama film anak saya, Push In Butch. Nah, Dulcenia itu yang perempuan ya. Kemudian ada Helois, ada Diadorin, dan yang lainnya kalau ada. Nah, ini berbasis di negara tertentu atau region tertentu. Saya pernah daftar, lupa saya yang mana. Itu ditolak, nggak bisa karena tidak termasuk dalam region, tempat, apa, directory itu berada. Nah, kira-kira ada kondisi seperti ini nih. Jadi ada, umpamanya, kalau Bapak Ibu peneliti kemudian ingin menulis, lantas gimana caranya kerjaan itu bisa dilihat orang, apa yang akan dikerjakan. Nah, terhadap tulisan tadi, ini kira-kira yang skenario satu. Kemudian kalau editor gitu, umpamanya. Gimana caranya supaya artikel-artikel di jurnalnya didiseminasikan dengan baik, dengan proper, dengan apa, pokoknya nggak aneh-aneh lah gitu ya. Kemudian orang umum, kalau ingin memakai artikel tadi, yang terbit oleh jurnal tadi, yang ditulis oleh peneliti tadi, itu harus apa dia, ngapain dia? Kira-kira skenario pertanyaan yang begini. Jadi daripada nanti dia cari artikel, terus ternyata dia pakai menyalahi aturan, nah ini yang dilayani oleh Sherpa namanya. Sherpa itu menolong penulis dan institusinya untuk mengetahui tentang regulasi atau kesesuaian publikasi dalam koridor open access. Ini yang dikerjain oleh Sherpa. Nah, di Sherpa itu ada empat produk. Sherpa itu ada Sherpa Fight, Sherpa Romeo, Sherpa Juliet, Sherpa Ref. Keren ya namanya, ada Romeo, ada Juliet-nya gitu ya. Nah, yang kita bahas malam ini hanya yang tentang Romeonya saja. Jadi ini adalah, apa sih kebijakan open access jurnal kondisinya itu pada setiap jurnal? Jadi kebijakan terkait dengan open access-nya seperti apa? Ringkasannya seperti apa? Jadi kalau seandainya orang mau mengirimkan artikel ke jurnal ini, dia tahu jurnal nanti kayak apa, artikelnya nanti kayak apa kejadiannya gitu. Si jurnal juga memberitahukan ke publik secara ringkas. Ini loh aturan-aturan open access yang ada di jurnal kami gitu. Nah, ini yang diletakkan di Sherpa Romeo. Nah, kemudian kalau facts Juliet dan segala macam itu, itu ada yang larinya ke pemberi bandar untuk penelitian atau librarian. Tapi yang menyentuh kepada kita secara pribadi, baik penulis ataupun editor ataupun penelitif ya Romeo ini. Dan inilah yang ditanyakan di DOAJ juga. Nah, Sherpa Romeo, jadi tulisannya agak unik begitu memang dibikin ya. Sherpa slash row-nya kecil, MA-nya gede, saya nggak ngerti juga itu artinya apa. Ini agregat dari policy open access yang ada di jurnal. Baik itu penerbit. Jadi, agregat yang memperlihatkan policy-policy terkait dengan open access. Jadi ringkasannya, kesimpulannya. Jadi kalau seandainya Bapak datang ke sebuah jurnal, nggak ngerti kebijakan open access-nya, detailnya seperti apa, ya lihat di Sherpa Romeo. Nah, ini untuk bisa jurnal masuk ke Sherpa Romeo itu lewat aplikasi yang diperiksa oleh tim tersendiri di Sherpa Romeo. Juga dia menyediakan ringkasan dari izin terhadap self-archiving. Bagaimana pengarsipan secara personal, baik oleh penulis ataupun oleh, terutama oleh penulis. Kemudian, kondisi tentang hak yang diberikan ke penulis. Dari setiap jurnal itu, seperti apa. Jadi, intinya kira-kira seperti ini yang disampaikan oleh Sherpa Romeo tadi. Terus, Sherpa ini ada dua versi. Jadi, versi satu kemarin itu menggunakan warna-warni yang sangat hijau. Jadi, Dewa Gaji itu sangat suka kalau yang hijau, biru, minimum itu. Tapi kalau kuning, putih, apalagi yang abu-abu itu malah tidak diakui sebagai yes di dalam aplikasi nomor 51. Tetapi yang versi satu ini, contoh ini, ini versi satunya. Sherpa Romeo versi satu, dia ada warna-warni. Ini dari jurnal Nature. Jurnal Nature itu dia masuk kepada kategori warna kuning di Sherpa Romeo. Versi satu. Tapi versi satu ini, dia akan dihentikan pada tanggal 31 kemarin. Harusnya, kalau kita cek hari ini, harusnya sudah hidup yang versi duanya. Tapi tidak tahu, tadi pagi saya cek masih sama. Versi satunya masih hidup. Versi duanya juga sudah ada. Jadi, tidak tahu kapan mereka menghentikan yang versi satunya. Nah, ini yang versi dua. Kalau ini versi satu. Versi dua itu seperti ini. Tidak ada lagi warna-warna. Jadi, dia penjelasan itu berdasarkan icon. Icon-icon yang pada published versionnya apa, accepted versionnya apa, submitted versionnya apa. Jadi, dia ambil dari warna-warna itu. Nah, ini icon-iconnya. Nah, ini icon-icon tadi yang ada di Sherpa Romeo. Kalau icon yang pertama itu adalah ini open access publishing apa enggak? Dia ada beberapa kondisi. Apakah dia open access atau tidak? Baik itu submit, preprint, postprint, atau publish. Nah, ini sepenggak. Karena ada kemungkinan open accessnya hanya pada yang versi publish. Tapi pada versi preprint dan postprintnya itu tidak open access. Nah, ini yang diinginkan oleh DOAJ. Makanya saya beri warna orange. Yang warnanya berbeda itu artinya itu diinginkan dilihat oleh DOAJ. Di Sherpa, Romeo juga dia melihat open accessnya berbayar apa enggak. Open access tapi bayar. Nah, ini ada enggak? Makanya simbolnya pada poster link. Ini kebetulan Sherpa Romeo ini dikembangkannya di UK, di Inggris. Kemudian ada kondisi namanya not permitted. Kemudian copyright owner. Ini yang pertama kemarin sama Tom cerita tentang copyright. Seperti apa? Siapa yang memiliki hak ciptanya? Kemudian kondisi-kondisi apa yang ada di jurnal, di dalam peraturan di jurnal. Kemudian lisensi apa yang ada di jurnal pada ikon selanjutnya. Terus di atasnya adalah prerequisite. Apa sih syarat-syarat tertentu untuk jurnal ini? Karena dia ada syarat-syarat mempunyai pada preprint boleh begini, pada postprint boleh begitu, pada published version boleh begini. Nah, dia juga mengikut pada kondisi-kondisi dan prerequisite tadi. Nah, location itu adalah di mana policy itu bisa dilihat. Atau di mana file tersebut, dokumen tersebut boleh diarsipkan. Nah, ini location. Twin notes, ya seperti judulnya, itu adalah catatan khusus. Kemudian icon selanjutnya adalah publisher deposit. Apakah penerbitnya juga mendepositkan arsipnya sendiri. Nah, terakhir, pakai embargo nggak? Karena kalau di dalam DOAJ, embargo tidak boleh. Tetapi oleh Sir Paromeo, bila ada jurnal dengan embargo, itu mereka catat. Jadi, ibu perlu lihat. Ini ada embargo. Embargo ini memangnya papernya terbit hari ini, abstrak saja yang keluar. Kemudian, berapa bulan kemudian, setelah itu baru keluar PDF full text-nya. Ada embargo nggak? Nah, kalau ada embargo, di DOAJ ini nggak diterima. Tapi oleh Sir Paromeo, dia hanya mencatat kondisi tersebut. Bahwa ada jurnal yang memerlukan embargo. Ya dah, biarin aja nggak masalah. Bagi Sir Paromeo nggak ada urusan. Tapi bagi DOAJ, kalau ada embargo, itu langsung reject aplikasinya. Ini terms, terminologi yang diperhatikan pada deposit policy. Ada tiga, mulai dari yang sudah terbit, atau published version, final published version, atau PDF version, namanya juga disebut, banyak istilah, tetapi dia adalah yang sudah terbit, yang paling atas itu. Kemudian yang di bawahnya adalah accepted version, atau disebut sebagai post print, atau author's accepted manuscript. Ini adalah artikel kita, artikel penulis, yang sudah melalui proses review dan akad diterbitan. Dia sudah dalam kondisi accepted. Jadi, kita sering sekali ini ada apa istilahnya, ambigu atau gimana ya, keraguan bahwa ketika orang minta, Pak, bikinin lawannya dong gitu, letter of acceptance gitu ya. Sering disebut sebagai submitted version itu. Begitu sudah submit, minta keluarkan lawa. Padahal lawa itu keluarnya ketika sudah pada tahap accepted version itu. Baru boleh diterbitkan lawa. Karena dia sudah lewat review dulu. Artikel tadi sudah lewat review, dan memang akan diterbitkan. Nah, itu baru dia accepted artikel tadi. Kemudian versi paling awal adalah submitted version, atau preprint, atau AOM, author's original manuscript. Ini yang kita kirimkan ke jurnal lah, yang masih mentah tadi, yang belum diapa-apain. Nah, tiga hal ini, yang diringkaskan, atau yang dirangkum oleh Sherpa Romeo, yang dia perlihatkan ringkasannya terhadap jurnal tertentu. Nah, kira-kira di Sherpa Romeo itu yang terlihat publisher policy-nya pada kelompok-kelompok ini. Jadi ini kalau dilihat publish version-nya ada dua pathway. Pathway A dan pathway B. Kemudian accepted version dan submitted version. Nah, ini yang dia lihat, policy-nya. Bagian policy-nya di sini. Pathway A-nya, aturannya adalah boleh diterok di mana saja atau di jurnal website. Ada berbayar. Kemudian ada kondisi-kondisi-kondisi ini. Pada pathway B-nya, jadi gini, ini bisa dilihat perbedaannya. Jadi ini policy jurnal di sini yang dikodilkan dengan icon tadi. Publish version, CC BY, lisensinya. Pada pathway B, CC BY, NC, ND. Ada kondisi lain. Sehingga dia tidak boleh diturunkan atau tidak boleh diapa-apain lagi. Atau tidak boleh, kalau lagu tidak boleh digubah ulang. Semua ulang, kira-kira. Kemudian yang ini, ini adalah yang versi terbit. Dua ini kondisinya. Pathway A, pathway B. Ini adalah jurnal, ini adalah dari Wiley. Kemudian accepted version, ada embargo 12 bulan. Di sini. Ini embargo. Jadi, 12 bulan, baru versi accepted itu boleh disimpan ke PMC atau archive ini oleh si penulis. Boleh diarsipkan oleh penulis, tapi setelah 12 bulan. dari kondisi accepted-nya. Kemudian submitted version, tidak boleh diapak-apain. Tanpa embargo, silakan. Mau diapak-apain. Selama dia non-commercial, institutional repository, PMC, archive, dan ada lima lagi. Nah, ini kondisi seperti ini meringkas atau hasil rangkuman dari serpa tadi. Yang perlihatkan, ketika kita akan menerbitkan artikel kita dengan Wiley, ini kondisi yang berlaku. Nanti detailnya, di sini ada links to publisher site. Ini dia kondisi-kondisi tadi. Yang ini link website. Jadi dibaca lebih detail lagi. Saya, ketika akan mencapai ke, kalau seandainya ada masalah lisensi, masalah cipta di ujung ke depan nanti, ini tidak mengecewakan kita, baik sebagai pengurusan jurnal, baik sebagai penulis ketika untuk submit tadi. Nah, sorry. Contoh pathway tadi, contoh pathway itu, jadi tadi ada dua ya, ini publisher-nya berbeda sih. Nah, ini contoh pathway-nya, P.A. Pre-requested founder adalah ini. Dia funders-nya di sini. Cargo-nya 12 bulan, lisensinya CCBY. Lokatif meletakkan RSIB tadi bisa di mana saja. Tambah institutional repository, name repository, subject, dan website, journal. Kondisinya, publishers must acknowledge, must link to publish version. Nah, ini adalah pada allow yang dari funder ini. Kalau dari funder yang ini, kondisinya adalah seperti demikian. Embargo tahun. Baru boleh dilapain oleh si penulisnya. Dan sih, CCBY, NC. Ini di dalam sebuah jurnal, bisa menerapkan beberapa pathway terhadap accepted version-nya, atau published version-nya, atau malah submitted version-nya. Nah, ini yang diperlihatkan di sini adalah accepted version-nya. Dua kondisi ini pada jurnal Child and Family Law Quarterly. Nah, ini yang ada apa namanya, kondisi, atau pathways yang ada di jurnal tersebut. Jurnal kita bisa jadi melakukan hal demikian. Kalau seandainya, katakan, kalau seandainya ini adalah hasil penelitian yang diberikan dana oleh Ristekbrin, apakah ada embargo, lisensinya seperti apa, gitu ya, atau pathway B adalah ini adalah hasil penelitian mandiri, apakah ini seperti apa aturannya. Bisa nggak, pakai embargo nggak, pakai lisensi apa, gitu. Karena ada juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, karena sering sekali penulis mengirimkan seperti letters to the editor itu. Jadi, dia adalah artikel hasil penelitian yang sedang dipersiapkan untuk katakan pengajuan apa namanya, patent, katakan. Nah, ini bisa dibuat prerequisite. Kalau seandainya pengajuan patent, sekian bulan boleh embargo-nya baru boleh diarsipkan. Kalau tidak, ya, kondisi lain lagi. Jadi, ini bisa kita lakukan berbeda-beda pada beragam kondisi artikel kita. Jadi, di dalam panduan penulis artikel kita, itu perlu diperlihatkan, perlu kita sampaikan bahwa jenis artikel yang diterima adalah ABCDE, pathway-nya ini begini-begini, kondisinya begini-begini. Bisa jadi, penulis juga menyampaikan, kan ada surat dari penulis ke editor. Nah, penulisnya bilang, Bapak, ini artikel kami, tolong kalau terbit nanti beberapa bulan kemudian baru boleh PDF-nya keluar, akan demikian. Nah, ini bisa dilakukan. Possible. Nah, contoh kalau kita coba, ini kita ambil, saya ganti sharing pada browser saya. Nah, ini. Kita ambil di sini umpamanya jurnal saya saja. Jurnal Optimasi Sistem Industri. Ini kebetulan Josie ini sudah terdaftar di Sherpa Romeo. Nah, ini kondisinya pada, mudah-mudahan kelihatan. Nanti saya zoom. Nah, ini. Ini contoh di Sherpa Romeo tadi, kondisinya. Yang di atas adalah nama publication-nya, informasinya. Jadi, Bapak-Ibu bisa saja di bagian search tadi itu dengan memasukkan nama jurnal Bapak-Ibu. Jadi, alamatnya V2 Sherpa ACUK di situ. Nah, ini informasi dari jurnal di bagian sini. Ada di DOAJ enggak? Nah, ini DOAJ-nya. Kemudian, penerbitnya siapa? Industrial Engineering Department. Apa URL dari jurnal? SSN-nya apa? Kemudian, nama jurnalnya apa? Bahasanya apa? Publisher policy yang ada di jurnal ini adalah seperti ini. pada versi yang terbit, ini untuk mengembangnya. Pada versi terbit, ini dia adalah open access. Jadi, pada versi terbit itu adalah open access. Ada embargo? Tidak ada. kemudian, license yang berlaku adalah CC BY NCSA versi 4. Siapa pemegang hak ciptanya? Di sini, di jurnal saya, pemegang hak ciptanya adalah penulis. Di mana boleh artikel tadi ditaruh. Bisa di homepage penulis, katakan penulisnya punya blog, boleh artikelnya taruh di website si penulis tadi, taruh artikel bahwa terbit di jurnal ini. dia taruh di homepage dia. Kemudian, di non-commercial institutional repository, repository kampus, boleh. Kemudian, yang non-commercial lagi, yang lain, selain kampus. Di social network, non-commercial, silakan. Kemudian, subject repository yang non-commercial, dan website jurnal. Syaratnya, ini condition, publish source must be acknowledged with citation. kemudian, copyright harus di-acknowledge juga. Kemudian, harus di-linkkan ke artikel yang terbit dengan DOI-nya. Jadi, di jurnal saya, artikel yang terbit, silakan, mau disimpan dimanapun, di tempat ini, ya, artikelnya dipenulis, tetapi kondisi ini tolong dipenuhi. Sehingga, kalau di luar kondisi ini dilakukan, kan arti kondisi ini tidak dipenuhi, saya sebagai editor bisa menegur penulis tadi, kayak gitu. Atau menegur publik yang memanfaatkan jurnal tadi, artikel di jurnal tadi. Nah, ini yang versi terbit. Kemudian, yang versi accepted-nya, saya menerapkan sama semua. Versi accepted-nya juga begitu. begitu. Jadi, ini kondisinya. Kemudian, pada versi submitted-nya juga begitu. Silakan, mau pakai. Yang penting, acknowledge-nya dengan citasi dilarikan ke jurnal saya. Nah, di mana bisa dilihat. Ini dia link-nya. Editorial policy, kalau kita klik kanan, lihat. dia ada di website jurnal. Editorial policy tadi. Jadi, kondisi ini harus dipenuhi terlebih dahulu oleh jurnal. Ini dia editorial policy-nya. Seperti apa policy-policy di sini, ini yang harus dipenuhi. Sehingga link-nya itu nempel dari Sherpa Romeo. Record information. Nah, ini yang URI-nya saya taruh di website jurnal. Di halaman depan jurnal. Di sini. Nah, di sini bagian ini. Jadi, kalau diambil ini, diklik, ini larinya ke record yang ini. Kayak gini. Nah, ini contoh. Kemudian, jurnal mana lagi nih? Mau kita coba. Katakan jurnalnya Natur lah, mbak ya. Natur. Natur tuh banyak. Nah, ini Natur. Search. Natur. Ini dia. Penerbitnya Natur Research. Kemudian URL-nya Natur itu ini. PSSN-nya ini. PSSN-nya 0028. Nah, publish version dia tidak boleh diapa-apain. Tidak boleh diapa-apain. Dia bukan open access pada versi yang sudah publish-nya. Jadi, kalau kita lihat dari Natur itu, versi publish-nya itu enggak. Bukan versi yang bisa open access. Tetapi, pada versi accepted-nya boleh disimpan oleh si penulis, tetapi setelah enam bulan kondisi accepted dan kalau dia kondisinya adalah research article. Pemegang hak cipta adalah penulis pada accepted version. Lokasi yang diizinkan author sound page, founder, kalau ada yang sponsor, kemudian institutional repository. Kondisinya seperti yang tadi juga, must link to publisher version, publishers acknowledge dan DOI-nya cited, post print ini mengikuti pada nature use term. Nah, ini aturannya ada di nature pada accepted version. Kemudian, pada versi submitted, kalau research artikel enggak ada embargo, silakan mau ditaruh kemanapun. Hak cipta masih dipenulis, lokasinya di sini terserah, dan ini kondisi selanjutnya. kemudian di bawahnya, di mana kita bisa baca detail kondisi-kondisi tadi, ini dia link-nya. Jadi, ketika Bapak Ibu mau menulis, atau terutama penulis, ini dibantu di sini, ketika akan menerbitkan artikel ke sebuah jurnal, nah ini yang diperhatikan di sini. Kita bisa juga memilih di sini adalah institusi, jadi yang saya ambil Andalas, di sini ada Universitas Andalas, kita search, di Andalas itu baru ada dua imprints istilahnya, Engineering Faculty dan Masyarakat Linguistik Indonesia. Kalau kita klik ini, Engineering Faculty, ada Industrial Engineering Department, turunannya, dan kelihatan ada satu jurnal di sini. Number of Publications adalah Jurnal Optimasi Sistem Industri. Jadi baru satu yang di Engineering-nya. Nah kalau kita back ke yang tadi, ada Masyarakat Linguistik ini, ini adalah Masyarakat Linguistik juga satu jurnal, ini adalah jurnal Arbitrar. Arbitrar ini jurnalnya Pak Handoko, Pak Handoko juga Associate Editor DOAJ dari Indonesia. Nah kebetulan dia juga dari UNAN. Ini jurnalnya, jurnal Arbitrar ini sudah Sinta 2 juga. Jadi ini fungsi ini banyak fungsi yang bisa kita katakan kita ambil apa ya kampus yang gede Universitas Indonesia lah empat ya kita ambil ya. Universitas Indonesia apa saja yang ada di sini. Oke ternyata dia Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Kedokteran. Rekod yang ada baru 3 fakultas itu. Kita ambil lempangannya Fakultas Hukum. Baru ada satu Joko Sutono Research Center dengan jurnal namanya Indonesia Law Review. Seperti apa aturannya? Kita klik ini. Nah ini aturan yang ada di Indonesia Law Review-nya Universitas Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu yang akan menulis dalam bidang hukum dan akan menerbitkan artikel ke jurnal ini ini kondisinya publish version kondisinya seperti ini dia open access tidak ada embargo lisensinya CCBY hak cipta dipenulis kemudian dimana bisa ditaruh arsip-arsip artikel tadi ini tempatnya dan seterusnya kayaknya ke bawahnya sama. Mirip. Jadi sejak submit jadi sejak submitted version sampai ke versi publish-nya itu diizinkan untuk disimpan di luar kampus atau di luar jurnal. Sorry. Di luar jurnal. Ini copyright information-nya di sini. Kalau kita mau klik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa cek jurnal Bapak Ibu kalau kebetulan sudah ada record-nya di DOAJ atau kampus-kampus lain yang record-nya sudah ada di DOAJ kira-kira seperti demikian. Jadi ini kira-kira apa yang dilihat juga oleh reviewer DOAJ ketika Ibu Bapak klaim ada record di Sherpa Romeo. Dia ngikutin enggak? Begitu di sini keluar simbol duit biasanya langsung reject. Begitu di sini keluar embargo-nya ada itu langsung reject. Enggak diterima. Saya kembali ke presentasi tadi. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi yang pemanfaatan Sherpa Romeo tadi. Jadi seperti itu Sherpa Romeo action-nya itu kira-kira gitu. Nah, gimana caranya atau apa syaratnya sebuah jurnal bisa masuk ke Sherpa Romeo? Sederhana saja jurnal itu harus ada ISSN yang valid artinya ISSN-nya terdaftar di portal ISSN ORG kemudian seandainya punya proceeding juga diterima oleh Sherpa Romeo. Jadi silahkan saja. Karena dia juga pada level penerbit. Jadi kalau ada penerbit punya proceeding ini dia terima juga untuk dia catatkan sebagai direktori di Sherpa Romeo. kemudian ada editorial board-nya jelas semua lisensi policy open access itu harus tersedia online semua. Nah, kalau penerbit seperti ini. Keperti body-nya jelas kemudian contact detail-nya harus bisa dihubungi kemudian publication ethic-nya juga jelas di website penerbit-nya. Nah, sederhana saja sih yang diinginkan. Kemudian yang perlu diperhatikan keterkaitannya dengan Dewaja itu tiga komponen ini. Jadi untuk bisa masuk ke Sherpa Romeo ini hubungan dari ketiga ini. Archiving ini dua minggu lagi jadi itu pertemuan kelima yang akan diantarkan nanti oleh Kang Dudu sama Pak Dwi Fajar Saputra sorry Kang Pak Dwi Fajar Saputra dan Pak Tanzil ini akan membahas tentang archiving nanti di minggu kelima minggu terakhir kemudian license kemarin sudah dengan Lina Sah copyright sebelumnya juga sudah dengan editor in chief Dewajetom ini berhubungan ketiga-tiganya ketiga-tiganya ini yang diperlihatkan di Sherpa Romeo jadi Sherpa Romeo menggabungkan ketiga-tiganya ini dia rangkum sehingga kelihatan kaitan dari setiap policy tadi nah ini yang bocoran baru untuk form DOAJ September DOAJ itu akan ada formulir baru nah formulir baru DOAJ ini jadi pertanyaannya adalah apakah jurnal punya policy yang mengizinkan penulis menyimpan versi dari pekerjaannya di institutional atau repository apapun yang mereka inginkan ini yang ditanyakan oleh DOAJ pada form 51 itu dia agak berubah jadinya dimana policy ini kelihatan bisa di Sherpa Romeo atau kalau gak bisa masuk Sherpa Romeo di websitenya dimana ini dia jadi diletakkan di jurnal itu sendiri juga boleh pada formulir yang baru nah jadi peluang nanti untuk jurnal-jurnal di Indonesia bisa dapat DOAJ sealnya jadi terbuka selama ini kan susah ketika di bagian Sherpa Romeo ini yang diinginkan dilihat itu adalah bagian ini submitted accepted published itu seperti apa yang ada di dalam policy di jurnal kita jadi untuk bisa dapat DOAJ seal jurnal itu harus mengizinkan semua versinya bisa diletak repository institusi atau lainnya yang dipilih oleh si penulis yang diinginkan oleh si penulis sebebas-bebasnya jadi contohnya kalau di jurnal saya kita ambil balik ke Josie tadi di Josie policy itu letaknya pada bagian sini ada menu di kanan ini ini namanya deposit policy di sini jadi kalau dilihat ketika diklik deposit policy itu dia ini kalimatnya yang saya buat kalau mau kopas ATM hati-hati karena ini kaitannya pada tiga policy archiving license dan copyright makanya di awal saya buat seperti ini coba baca lisensi kami hak citanya hak cipta dan lisensi seperti apa kemudian archiving juga seperti apa tolong dibaca dulu baru ini yang ada di Sherpa Romeo yang diringkas oleh Sherpa Romeo policy ini ini syaratnya preprint postprint published version atau pdf dapat diarsipkan dalam kondisi sebagai brief begitu artikel ini terbit semua versi itu boleh ditaruh dimana saja selama versinya mengikuti kepada lisensi ini penulis boleh mendepositkan artikel-artikel baik mulai dari submit accepted sampai publish di bagian ini saja silahkan di upload tetapi nah ini batasannya kami pernah punya pengalaman tidak baik artikel di jurnal kami itu secara mesin diambil orang ditaruh di server mereka nah ini dibatasi di sini systematic upload or collection kemudian kalau mau ada vv-nya nggak boleh kemudian untuk advertising tolong jangan kemudian untuk for profit organization juga jangan kemudian kalau ada monetary reward commercial gain dan sebagainya tolong jangan di upload ke sana nah kalau mau diskusi lebih detail kontak kami seperti itu kira-kira jadi ini adalah yang kita nyatakan di website kita kenapa adanya deposit policy di jurnal ini jadi nanti ini kan yang sering jadi pertanyaan adalah boleh nggak artikelnya kita simpan di repository kampus nah pertanyaan kan kayak gitu artikel yang sudah terbit boleh nggak disimpan di repository kampus ya kalau boleh inilah pernyataan di jurnal kami mengizinkan bla 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 dan seterusnya nah ini kondisinya kayak gitu pada versi mana yang dibolehkan jadi contohnya artikel yang versi submitted mau ditaruh di katakan di archive mau ditaruh di mana lagi di di iOS silahkan terserah oke OSF sorry call iOS iOS itu mainannya kandudu jadi OSF mau ditaruh artikel apa yang versi submitted ditaruh di OSF ya silahkan saja tapi aturannya tolong ikuti seperti ini nah kira-kira seperti itu pada deposit policy yang ada di jurnal yang berkaitan pada copyright licensing dan archiving jadi jangan di lepas masing-masingnya makanya Josie itu agak agak apa ya agak banyak tulisannya kalau seandainya Bapak lihat copyright licensing dan archive ini ini copyrightnya ada dasarnya bikin tulisan sebanyak begini jadi kalau kawan-kawan kan ini maaf-maaf aja kan rata-rata kopas-kopas doang nah hati-hati karena begitu masuk ke server romil itu dibaca orang dan itu yang dipegang orang kayak gini ini hak penulis disini ada ko-autorship royalty dan segala macam ditulisin kemudian di archiving juga begitu kayak gini kita bilang ditaruh di repository kampus di perpustakaan kampus di LIPI di Indonesia OneSearch dan di harvest oleh OCIO Wattcat juga ada di keepers registry dan ini boleh ditaruh dimana saja preprint postprint publish selama mengikuti peraturan jadi dia saling berkaitan tiga tadi itu berkaitan hati-hati tentang pemakaian deposit policy sederhana sih tetapi dia saling keterkaitan oke nah kita kembali ke slide tadi nah ini yang formulir DOAJ formulir September formulir baru komponen yang lain saya belum saya sendiri juga belum dikasih detailnya baru dikasih bocorannya yang ini tetapi DOAJ itu intinya adalah membuat aplikasi yang lebih sederhana dari yang ada sekarang kalau sekarang ini untuk mendaftar ke DOAJ itu kita isi aplikasi terus baru ada kontak kita besok agak terbalik jadi kita daftar dulu register dulu ke DOAJ baru isi aplikasinya oke nah kemudian untuk mengirimkan jurnal ke DOAJ untuk mendaftarkan kan saya bikin link pendeknya disini dia linknya panjang Bapak Ibu jadi suggestions itu ada ini ada linknya jadi kalau kita rame-rame coba pakai link ini sebentar saya di di mana dia suggestionnya ya link apa itu tadi RECSR oke saya kembali ke browser kita lihat di browser ini dia formulirnya pastikan ini diisi selengkap-lengkapnya jangan sampai keliru ya yang diisi ini pasti ini jurnal title ISSN EISSN kemudian URL jurnalnya apa kontak emailnya di jurnal itu siapa kemudian publisher name ini pastikan publisher namenya kalau bisa nama kampus kita kemudian yang yang enak sekali kalau seandainya ada yang memakai rumah jurnalnya dengan OJS satu gitu ya nah ini ada publisher URL kasih aja alamat itu kemudian upon access policy di mana URL-nya kasih berapa URL-nya boleh jadi tidak satu tempat saja tentang upon access policy-nya karena dia bisa jadi punya pathway yang berbeda-beda kemudian kalau ada catatan kondisi-kondisi ditaruh di sini additional information kemudian baru tentang kita dah segitu dong jadi mengisinya gak banyak-banyak tapi bikinlah selengkap-selengkapnya gitu ya hanya inginkan di formulir Sherpa Romeo ya sederhana sih nah nanti kalau sudah selesai seandainya sudah dapat akun ini ada nanti kita bisa login akun kita interface-nya kayak gini kemudian ini profile detail kita seperti apa kemudian jurnalnya apa dan seterusnya cuman gitu doang sederhana gak banyak-banyak ini mau di edit nah ini datanya yang sudah familiar dengan e-print akan kelihatan ini seperti interface-nya e-print detailnya seperti ini saya tidak edit baik nah kita kembali ke PowerPoint tadi oke nah ini presentasinya silahkan Bapak Ibu download jadi Mbak Lydia ini sekalian jadi penutupnya presentasinya silahkan di download dari sini Bapak Ibu ada yang mau langsung scan ini silahkan mau download dari sana juga silahkan karena daripada nanti minta ke Mbak Lydia semua nah ini slide-nya silahkan di download report lagi penitian ngirim-ngirimkan kalau gak di download salah sendiri Mbak Lydia ya baik terima kasih jadi dari saya mungkin gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini gak tahu Bapak atau Ibu saya saya sudah daftar ke Sherpa dari mulai V1 dan V2 tetap tidak digubris ya Pak yang V1 sudah setahun lebih yang V2 sudah berapa bulan bagaimana cara submit yang pastin tadi sudah diajari sebenarnya Pak ya atau mungkin di highlight atau mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan dengan dengan lebih apa namanya precisely lagi mungkin stepnya apa atau ada tipsnya atau bagaimana gak ada sih sebenarnya karena memang Sherpa itu anu apa kadang-kadang bikin orang apa ya berharap PHP gitu ya karena dia memang kebetulan gak tahu mungkin kalau versi 1 itu dia tidak akan kembangkan lagi jadi yang versi sekarang ini kayaknya yang versi 2 kemarin saya ada beberapa kontak-kontakan mau menanyain tentang sesuatu itu responnya cepat jadi dalam ya jadah 2 atau 3 hari lah ya tidak langsung juga dia jawab jadi mudah-mudahan ini kan versi 2 nya baru akan diluncurkan harusnya nih hari ini sudah dengan versi 2 udah on tapi kayaknya versi 1 nya masih hidup juga nah mudah-mudahan daftar di versi 2 itu langsung masuk antrian dia kan rame-rame dari Indonesia kok daftar gitu dia perhatikan mudah-mudahan kayak gitu tapi ya cara daftarnya gitu doang gak ada tambahan-tambahan yang lain sih gitu bapak ibu yang mau bertanya silahkan bisa langsung unmute saja oke ibu bu desi jika kita pilih non pada pertanyaan nomor 51 pada form DOJ apakah berpengaruh ada pengaruhnya bu ada pengaruhnya tidak dimarahin oleh DOJ gak masalah jadi itu itu tidak tidak menggugurkan aplikasi gitu kemudian bu Cindy Paloma nanya kalau jurnalnya hanya ESS on online aja gimana masalah gak karena si si Sherpa Romeo itu dia cuman apa ya dia tuh cuman agregator policy jurnal kita gitu dia ngumpulin policy jurnal kita jadi mau jurnalnya hanya ESS on online aja juga gak masalah dia terima juga kemudian bu ST saya sekalian baca silahkan pak di wajah jadi nanya apakah kita daftar DOJ dulu atau bisa daftar ini dulu nanti DOJ bolak-balik jadi kalau seandainya daftar DOJ dulu tidak masalah daftar ini baru DOJ juga gak masalah cuman seperti yang tadi bu bu atau bapak tadi tuh yang Putumega Putumega ini asumsi saya ibu ya ibu Bu Mega tadi kan ini beranggapan bukan beranggapan memberikan informasi bahwa udah udah lama itu gak pernah di respon gitu nah ini mau duluan sama daftar DOJ-nya apa duluan masuk ke Sherpa Romeo-nya ya siapa yang dulu aja kalau menurut saya kayak gitu jadi gak harus apa gak harus tunggu-tunggu kalau menurut saya daftar aja dua-duanya sekalian gak masalah ya ini karena baru saya harus baca banyak sebelum berani untuk submit karena aturan aturan ini sudah sudah berlama sebenarnya saya tapi saya masih awam untuk pengolahan jurnal karena yang biasa kita pakai kan bukan agregator nah ini dia jadi ini sangat menolong editor sangat menolong penulis atau peneliti yang akan mengirimkan atau yang akan menurutkan artikelnya ini karena kejadiannya kan ada yang dituntut gara-gara artikelnya ditaruh di OSF jurnalnya menuntut ini gak boleh nah baca dulu dong di jurnalnya ada aturan itu enggak kalau seandainya gak ada aturan itu jangan ditaruh di OSF karena kan ada yang punya ide taruh di OSF biar resitasinya langsung hidup ya boleh aja tapi kalau jurnalnya tidak mengizinkan jangan nah ini agregator ini dilihat ya harus dijelaskan Pak OSF ini preprint ya Pak ya OSF itu preprint ya server preprint tapi apa namanya dulu ada inarchive sama Pak Dasabta inarchive ini kalau gak salah udah gak ada lagi sekarang tadi sudah launching yang kemarin kebetulan sih juga moderatornya udah balik lagi udah launching lagi oh iya syukur lah inarchive sekarang inarchive dan servernya ada di Lipi ya bagus lah karena itu gimana Pak Pak Dudu sama-sama RIN kan repository 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 Lipi sama ini jadi servernya ada di sana dan namanya RIN archive nah kayak gitu itu itu pada koridor nasional ada jadi nanti apa namanya ini bisa dimasukkan dalam polisi-polisi di jurnal kita gitu bahwa bisa masuk ke sini bisa masuk ke silahkan beda bedanya jadi di keilmuan saya itu kan juga berkaitan juga ya dengan repository depository sekarang ada istilah baru tuh yang digaungkan sama Lipi depository nah ini memungkinkan gak tuh depository itu juga memiliki polisi seperti halnya Serpa Romeo Serpa Juliet Open Doar kalau Open Doar itu kan apa itemnya itu karena kan buat repository directory ya directory Open Access Repository nah kalau Serpa Romeo itu untuk jurnal kalau Serpa Juliet nah itu tadi lewat ini ada Serpa Juliet ada Serpa FAC sama kalau Serpa API ya itu kan buat pertukaran datanya ya mungkin Serpa Juliet sama Serpa FAC itu perbedaannya apa juga gitu detailnya saya kalau yang FAC belum karena fokusnya baru di Serpa Romeo tapi yang Doar 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 memang dia directory untuk repository yang Open Access jadi kalau repository kita tidak file ya itu dia tapi apa namanya intinya itu mereka memang agregator informasi tentang server-server kita itu sementara yang menyimpan data itu tidak mereka mereka cuma menyampaikan apa istilah customer service yang memperlihatkan ini loh polisi-polisi yang ada di Open Archive di repository di repository ini di founder ini ini polisi-polisi yang ada di founder ini itu masuk kepada Juliet kalau FAC apa ya saya lupa yang API itu sharing API-nya boleh diambil jadi seandainya katakan OSF eh OSF Indonesia One Search nih mau memelist yang khusus jurnal-jurnal atau publikasi nasional saja gitu ya itu API-nya bisa ditempel dari ini dari Sherpa bisa ditarik dari Sherpa jadi ya khusus jurnal-jurnal nasional saja katakan atau khusus penerbit lokal saja nasional saja gitu ya bisa diminta izin saja secara resmi ke mereka kan dengan perpustakaan nasional masa mereka gak care gitu kan gak mungkin juga oke oke gitu kira-kira tapi ini udah di launching ya yang versi 2 harusnya udah launching tapi kayaknya masih belum mungkin orang disana Jumat 1 minggu itu kan weekend orang gak kerja hari senang kali gak Terima kasih.